Intro Amerika Serikat membantu Israel untuk membebaskan warga sipil yang disandra oleh militan Hamas sejak serangan 7 Oktober. Namun upaya tersebut gagal antara warga sipil yang disandra justru tewas dalam serangan Israel ke jalur Gaza beragamis 26 Oktober. Klaim tersebut disampaikan oleh Hamas melalui sebuah pernyataannya. Dilaporkan sebanyak 50 sandra tewas dalam serangan berdarah yang dilakukan oleh Israel. Hamas mengatakan Israel telah mengirim pasukan, tank hingga bulldozer ke wilayah tersebut. Tentara Sionis disebut sempat melakukan penyerangan sebelum akhirnya mundur dari Gaza. Sementara diketahui sebelumnya pasukan khusus Amerika Serikat sempat dikirim untuk membantu Israel. Adapun pasukan khusus Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu menjadi mata-mata. Tujuan dari pengintaian itu yakni membebaskan warga sipil Israel yang disandra oleh Hamas. Namun Amerika Serikat pun mengklaim pasukan khusus Amerika Serikat tewas ditembak oleh militan Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan penasihat pentegan yakni Douglas McGregor. McGregor pun merinci kerugian besar di alami Amerika Serikat lantara tentaranya ditembak hingga berkeping-keping. Selesai serangan mematikan itu, McGregor menyebut Amerika Serikat berada dalam pihak berperang. Rencana Israel mengalami kegagalan total dalam menyudutkan militan Hamas. Sebaliknya rencana itu justru menghancurkan Israel hingga menuai kejaman. Adapun rencana Israel dengan memanfaatkan warga sipil yang menjadi korban Sandra Hamas, diketahui Sandra itu bernama Yosef Adplisif, perusia 85 tahun yang dibebaskan beberapa hari yang lalu. Setelah dibebaskan, Israel menyusun taktik untuk menyudutkan Hamas. Adapun taktik itu dengan memberikan ruang lift seat untuk memberikan pengakuan saat ia diperlakukan sebagai seorang Sandra. Di luar prediksi, ia justru memberikan pernyataan yang bernada pujian untuk Hamas. Pasalnya, ia mengaku diperlakukan dengan lembut, termasuk diperiksa oleh dokter selama dua minggu sekali dalam tahanan. Ia pun mengaku semua kebutuhannya terpenuhi meski menjadi seorang Sandra. Mengutip sumber-sumber Israel, militer negara melaporkan bahwa mengizinkan lift seat untuk membuat pernyataan langsung adalah sebuah kesalahan. Mereka tidak yakin apakah ada orang yang melakukan diskusi awal dengannya mengenai masalah ini. Pasukan darat Israel kembali memasuki jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober malam. Namun, Israel melaporkan bahwa tank-nya mundur kembali, selesai menyerang beberapa daerah di Gaza. Hal tersebut dilaporkan oleh Pasukan Pertahanan Israel melalui akun twitternya pada Kamis 26 Oktober. Dalam keterangannya, IDF melaporkan bahwa tank-tank Israel memasuki Gaza. Terlihat kendaraan lapis baja dan bulldozer Israel menembakkan peluru. Akibat serangan itu terlihat ledakan di tengah deretan bangunan yang rusak. Meski begitu, Israel mengklaim pasukannya belum melancarkan serangan darat ke Gaza. Namun, IDF mengklaim pasukannya telah melakukan pengepoman ke daerah yang terkepung. Serangan itu mengakibatkan sejumlah warga sipil tewas hingga rumah warga rusak. Korban serangan tersebut pun turut melewaskan wanita dan anak-anak Palestina. Amerika Serikat dikecam lantaran mengirim 12 sistem rudal ke wilayah Timur Tengah. Ada pun rudal tersebut dikirim saat perang Israel Hamas semakin meluas. Lantas Rusia langsung mengecam tindakan Amerika Serikat lantaran disebut mengacaukan situasi. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zekarova. Di zaman itu disampaikan Maria Zekarova dalam konferensi persnya di Moskow pada Kamis 26 Oktober. Dalam konferensi pers itu, Zekarova mengatakan Amerika Serikat sedang mengirim sistem pertahanan udara ke Timur Tengah. Keputusan Amerika Serikat justru semakin mengacaukan situasi. Bahkan Zekarova menyebut Washington sedang memonopoli penyelesaian konflik di Timur Tengah. Sebaliknya, Amerika Serikat disebut mengabaikan penyebab sebenarnya dari konflik yang berkepanjangan. Zekarova mengatakan sebagian besar telah menyebabkan konsekuensi bencana saat ini. Diketahui Amerika Serikat akan mengirim rudal Terminal High Altitude Area Defense atau TAT dan rudal Patriot. Namun, Wessing tenta merinci jumlah rudal yang akan dikirim ke Timur Tengah. Brigada Hispulau di Irak mengisyaratkan kesiapannya terlibat perang berkepanjangan dengan Israel. Kondisi itu terjadi seusai menargetkan pasukan Amerika Serikat di wilayah Al-Zadadi Suriah. Dikutip dari Al-Mayade Net, klaim tersebut disampaikan oleh jurubicara kantor keamanan Brigada Hispulau di Irak pada Kamis 26 Oktober. Biaknya mengatakan kesiapan militan Hispulau menghadapi konflik berkepanjangan. Bahkan, mereka akan menekankan ketergantungan pada kemampuan perlawanan otonom. Dalam pernyataannya, Hispulau juga mengancam Israel. Biaknya menyebut akan ada eskalasi yang terjadi secara bertahap. Tak hanya itu, eskalasi tersebut akan mencangkup wilayah yang lebih luas. Hispulau mengatakan akan melancarkan serangan yang lebih kuat. Diketahui sebelumnya, Hispulau di Irak telah menargetkan pasukan Amerika Serikat di wilayah Al-Sadadi di pinggiran Al-Hasaka yang ada di Suriah. Selain itu, pangkalan Harir dekat Bandara Erbil di wilayah Kurdistan Irak dihantap oleh dua drone dari Hispulau. Pejabat Israel mengaku bahwa pemerintahannya dan tentara sionis lumpuh selesai diserang Hamas. Bahkan, pejabat Israel mengaku tentaranya belum bangkit setelah tiga minggu berperang melawan musuh. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid pada Kamis 26 Oktober 2023. Yang mengakui bahwa akibat serangan luas di Gaza, pemerintah Israel terkejut. Tak hanya itu, namun terjadi kelumpuhan di pemerintahan Israel selesai serangan pada 7 Oktober silam. Yair Lapid mengakui situasi sulit terjadi di negaranya. Kondisi itu membuat tentara Israel belum bangkit sepenuhnya setelah tiga minggu berperang melawan militan Hamas. Lantas pihaknya memberikan delapan saran kepada pemerintah Israel. Salah satu saran yang diajukan adalah meningkatkan frekuensi komunikasi dengan masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap warga yang dievakuasi. Terakhir, ia mengecam bahwa kementerian di pemerintahan Israel dianggapnya tidak berguna. Ia mengatakan bahwa para menteri itu tidak perlu ada, terutama di masa perang. Hamas membebarkan rahasia pesukanya berhasil mengancarkan serangan ke Israel tanpa terdeteksi. Militan Palestina itu menggunakan telepon rumah kuno yang khusus dipasang di jaring laba-laba terowongan di bawah gasa. Dengan begitu, Hamas bisa merencanakan serangan tanpa terendus intelsionis. Dikutip dari New York Post, Hamas telah merencanakan serangan mengejutkan pada 7 Oktober selama dua tahun. Sistem telepon terprogram itu memungkinkan Hamas untuk berkomunikasi tanpa terdeteksi oleh Israel ataupun Amerika Serikat. Meski begitu, Hamas tetap melakukan rapat perencanaan yang diadakan secara langsung. Namun, komunikasi digital melalui ponsel dan komputer dihindari untuk memastikan kerahasiaan. Hamas diakini mempelajari metode keamanan dan kerahasiaannya dari Iran. Namun, intelijen Amerika Serikat tidak percaya bahwa Iran terlibat langsung dalam perencanaan serangan 7 Oktober. Perlu diketahui, jaringan terowongan Hamas disebut dengan Metro Gaza. Terowongan itu memungkinkan Hamas memindahkan pejuang, persenjataan, dan perbekalannya ke seluruh wilayah tanpa terdeteksi. Posukan Ansurullah menyerang pos pengemanan Israel yang ada di Eritrea akibat serangan tersebut dilaporkan seorang tentara Israel tewas. Dikuti dari Almaya Daniels, serangan itu terjadi pada Kamis 26 Oktober 2023. Ansurullah menyerang pos militer di Kepulauan Dalak di Eritrea. Dilaporkan, serangan itu secara khusus menargetkan puncak gunung yang menjadi lokasi pos pengawasan Israel. Adapun Israel disebut memantau Laut Merah yang menghadap Yaman. Akibat serangan itu, seorang perwira senior militer Israel tewas. Dikuti, Ansurullah Yaman hanyalah salah satu dari banyak militan kontra Israel yang mendukung Hamas. Ansurullah pun berjanji melakukan pembalasan terhadap kekejaman Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Bahkan, kelompok militan Yaman ini telah secara efektif bergabung dalam pertempuran melawan Israel. Hal itu disampaikan oleh Pakat Urusan Strategis Israel yakni Boni Ben-Menajem. Ansurullah melakukan pertempuran yang efektif setelah melancarkan serangan ke Israel meski dijegat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Iran menjadi salah satu negara yang mendukung militan Hamas dalam perangnya dengan Israel. Di saat yang bersamaan, Iran sedang mengembangkan program nuklir. Lantas banyak pihak yang mengkhawatirkan jika Iran menggunakan sejata nuklir untuk membantu Hamas. Dikutip dari VOA News, Iran memiliki program nuklir yang akan digunakan untuk masa depan. Namun memang program tersebut belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh sebab itu, di tengah perang memanas Israel Hamas, Iran diprediksi belum akan mengirim bantuan nuklir. Meski begitu, negara-negara barat tidak dapat memastikannya. Hal itu dikarenakan negara barat memandang Iran sebagai pendukung utama Hamas. Bahkan, kelompok militan Teheran juga membantu Hamas yang disebut tidak meredakan ketegangan. Iran justru disebut memberikan bantuan sekitar 100 juta USD per tahun untuk Hamas dan militan Palestina lainnya. Bahkan, Teheran juga mengirim sejumlah senjata seperti roket artileri dan rudal. Iran juga dilaporkan memberikan peralatan serta pengetahuan perang untuk militan Hamas. Di tengah perang memanas Israel dengan Hamas, Iran meningkatkan persiapannya. Iran disebut melakukan latihan secara maksimal untuk membantu militan Palestina. Dikutip dari Arab News, latihan tersebut bertujuan menghadapi kemungkinan ancaman yang dihadapi di tengah konflik Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh jurubicara prijen Jendral Amir Cezak. Selain sebagai tanggapan ancaman, Jendral Amir mengetahkan latihan itu dilakukan untuk membantu militan Palestina. Mulai hari ini, Jumat 27 Oktober, pasukan darat Iran akan melakukan latihan selama dua hari berturut-turut. Mereka pun turut melakukan penerbangan lebih dari 200 helikopter. Penerbangan ratusan helikopter itu sebagai bentuk pengujian kesiapan pasukan Iran. Sayangnya, Jendral Amir tidak merinci lebih lanjut terkait persiapan tersebut. Di satu sisi, negara-negara barat mengkhawatirkan jika Iran menggunakan senjata nuklir untuk membantu Hamas. Pasalnya, saat ini Iran memang memiliki program nuklir untuk masa depan, namun program tersebut belum terselesaikan.